dinding yang tahan lama pakai seng tapi tidak ada hasilnya kan seperti itu jadi begini teman-teman saya sahabat ya beberapa cat yang masuk ke jalur saya ke ini Oke Pak Pak Syagian Tauhid selamat malam Bang Tiri ya selamat malam Pak Syagian Pak Eris Suanto perwakilan tim SWAT Kaltang hadir Oke Pak Eris Suanto ini perwakilan saya yang ada di seruian Kaltang Pak Syagian apakah suhu dan kelembaban berpengaruh besar terhadap produktifnya sebuah gedung ya iyalah suhu dan kelembaban berpengaruh ya dia punya pengaruh ya punya pengaruh ini sebenarnya tidak usah tidak bisa kita bahas lagi lah ini sudah ini sudah diketahui orang semua orang sudah tahu nih suhu dan kelembaban punya pengaruh besar terhadap produktifitasnya gedung semua petani walisnya sudah tahu jadi ini tidak usah kita bahas lagi ya Hai mempaka Fatkur salam sukses Pak Bosku turung Agung hadir Oke siap Pak Imam Pak Jam Ratul Akbar Tarakan Oke siap Tarakan imam Faktur Guru cara membuat gedung dari batang merah biar kelembabannya kelembabannya stabil ini berarti sirkulasinya harus minim ya jangan terlalu boros di sirkulasi voidnya juga jangan terlalu boros yang terlalu besar maksud saya karena Hai void yang besar ini adalah tempat sirkulasinya udara sehingga udara kering dari luar itu bisa masuk lewat void yang besar jadi kelembaban bisa cepat turun ya itu kalau kelembaban ya teknik cerik lainnya memang penggunaan apa ini Hai pengembun mesin pengembun ya pengembun menggunakan mesin pengembun lah Hai yang bilang orang mesin pengembun ya pakai pengembun itu untuk supaya tetap lembapannya ini jadi stabil di semua lantai tuh seimbang kelembunnya kalau kita tidak mau menggunakan itu Hai pengembun ya berarti ada kolam di lantai dasar kita pasang kolam di lantai dasar di lantai-lantai atas 23 misalnya tiga lantai empat lantai ya bisa tapi kan itu mungkin pakai kalau kolam portable ya kolam kolam portable yang bukan permanen kan seperti itu karena kalau kita buat kolam yang permanen misalnya pakai corcoran dan sebagainya itu ada kemungkinan rembesan airnya ya yang permanen itu rembesan airnya kalau yang portable kan yang kita buat sendiri kan itu gampang dibongkar gampang diperbaiki dan sebagainya Oke Pak imam imam seperti itu ya itu untuk kelembaban ya kita kan bisa bicara masalah kelembabannya bukan suhu ini tentang kelembaban jadi itu tadi dijaga sirkulasinya yang terlalu banyak weightnya jangan terlalu besar gunakanlah mesin pengembun ya untuk untuk kelembaban Rudi Virgo kalau dinding dalam pakai semen busa kalau dinding dalam pakai semen busa di tengah terus luar semen dan dilapis yang gimana ya dicoba aja lah kalau bisa kalau bisa dingin ya kalau bisa dingin tapi seperti saya bilang seperti saya bilang bahwa dinding ini bukan hanya panas di luar di di luar juga ya di luar juga panas sulit mendekati LNB ketika gedung itu memancarkan panas atapnya seeng dindingnya seeng panas di atas bawah dan keliling dan di atas dari tersepik keliling itu panas semua gitu gedungnya walet mendekati ragu-ragu kan bukan ragu-ragu memang enggan karena 20-30 cm itu ada panas dari seng tadi itu Hai jadi ya seperti itu Nah terus kalau ditanya ya saya belum pernah coba ini tapi ya saya tidak sudah sudah coba tapi saya tidak pernah saya tidak pernah membangun gedung dengan dinding seng tapi saya pernah menangani leah membantu Hai walaupun tidak langsung via jauh jarak jauh tapi saya sudah menganalisanya memang berat memang berat dan saya pikir kalau memang mau menggunakan ini Pak Rudi ya di di eksperimen dulu lah jangan bangun gedung langsung di eksperimen dulu Bagaimana hasilnya kan di hasilnya kalau diraba setelah jam 2 siang itu jam 2 jam 3 itu dinding dinding lapisan paling dalam itu masih panas di eksperimen panas ya tidak usah seperti saya bilang ketika dinding dalam itu panas ya tetap panas mau bagaimanapun kalau dinding dalam itu panas udara yang pasti panas mau bagaimana mau 10 cm mau 30 cm ketebalannya kali ini dinseng tetap lapisan 30 cm selama dinding dalam ini panas bisa yang di luar dengan masih panas udara akan tetap panas itu loh itunya itu masih maksud mau pakai lapisan apa saja ketika dinding dalam panas ya tetap panas udara di dalam karena yang membakar udara adalah dinding di dalam kalau teknik Pak Rudi saya tidak tahu karena saya masih tidak pernah menggunakan trik-trik ini ya seperti itu Pak Rudi ya oke teman-teman amrullah otto amrullah otto solusinya bagaimana guru ya jangan bangun gedung dengan dinding seng solusinya jangan bangun dinding seng tapi kalau teman-teman sudah telanjur dengan gedung dinding seng ya susah juga pasti biayanya besar saya mau katakan paling bagus ya dilapis lagi dari luar dengan papan itu paling efektif lapis semua kembali dengan dinding dengan papan dari luar itu paling efektif sebenarnya terus dicat lapis dengan papan dicat papannya cat warna putih masih dingin nah ini kan solusinya tapi kan itu biaya yang besar ya biaya besar biayanya besar jadi jadi memang beberapa gedung yang cesaran kan ya memang kalau mau pakai itu agak berat lah memang karena biayanya besar untuk melapis lagi dengan papan jadi kadang saya kasih salahnya di sekitar ini aja bisa dilapis papan di sekitar LMB jadi sekitar kalau bisa dapat satu meter sekeliling LMB atas satu meter kirikan kirinya suhu meter kiri-kanan itu bisa mungkin di dekat sudut ya mungkin dari sudut itu 50 cm terus yang di bidang lebarnya itu satu meter ke bawahnya satu meter itu dilapis papan keliling dicat putih papannya ya mungkin itu bisa lah walid masih bisa siang hari pun masih pasti bisa walaupun agak berat ya terus bagaimana mengantisipasi supaya sehingga tidak panas dikasih penghalang lagi supaya sehingga itu tidak panas dipasang sarnit misalnya tiga empat lapis ya tapi itulah resikunya sudah karena kita sudah memaksa menggunakan gedung dengan dinding saya ya Hai usahlah sudah ya saya mau mau dipaksa bagaimana agak berat memang jadi silah beratlah itu itu saja solusinya pasti biaya yang kita gunakan yang kita keluarkan pasti besar hasilnya maksudnya mungkin mengirit tapi ya padahal ini yang besar seperti itu Hai Oke teman-teman eh demikian eh live server saya pada malam hari ini sudah tidak ada pertanyaannya masuk dan memang ini ini materi ini memang tidak terlalu menarik untuk teman-teman yang sudah punya gedung yang punya gedung dinding kayu atau dinding beton ini mungkin hanya untuk teman-teman yang akan membangun ya membangun gedungnya dan menyiapkan dengan dinding saya atau mungkin yang sudah punya gedung gedung baru dan punya kasus yang sama masalah ini akhirnya ya mungkin tertarik juga untuk melihat lenks saya ya yang tidak populer dan saya tidak populer karena membuka membuka masalah sebenarnya kedengan Hai Aduh ini ada pertanyaan dari sahar ida menurut Abang biskir BW kira-kira umurnya sampai kapan kira-kira siapa tahu kita investasi besar-besaran terus enggak harga, oh gitu ini masalah jadi begini ya saat ini kan yang paling banyak mengkonsumsi itu kan di dari Cina ya Cina Hongkong ya, kalau tidak salah saya kan mengkonsumsi, jadi konsumennya itu dari sana dikonsumsi lah, jadi ya selama sarang walet ini masih dikonsumsi terus kemudian ada pengembangan-pengembangan lain dari sarang walet pengembangan maksudnya bukan hanya untuk dijadikan bahan makanan ya dikembangkan mungkin menjadi kosmetik perawatan kulit dan sebagainya pengembangan kemudian menjadi salah satu sumber makanan ya bukan makanan yang bersifat kelas atasnya tapi salah satu makanan untuk apa dia namanya ya untuk makanan kesehatan lah katakan gitu ya kan sekarang banyak suplemen maksudnya menjadi suplemen ya untuk suplemen dibuat diolah menjadi sebagai suatu suplemen untuk kesehatan kebunggaran saya kira sampai sampai kapanpun selama itu dibutuhkan untuk suplemen orang di di Cina Hongkong sana masih mengkonsumsi terus kemudian menjadi bahan dasar bahan baku untuk produk-produk kecantikan dan perawatan kulit ya sampai 100 tahun kali ya 50 tahun sampai tahun ke depan ya mungkin masih akan masih akan masih akan masih dicari gitu ya akan masih bisa berkembang dan sekarang ini memang pada dasarnya sekarang ini produksi sarang white dari Indonesia saja itu tidak bisa memenuhi permintaan jadi permintaan cukup besar sebenarnya permintaan sarang white cukup besar tapi kalau tidak salah saya memang belum bisa terpenuhi gitu dari permintaan ya permintaan pasaran tuh belum bisa terpenuhi sepenuhnya gitu setahu saya setahu saya seperti itu oleh karena memang dia bermain karena dia belum bisa terpenuhi belum bisa terpenuhi makanya pasaran itu turun naik gitu harga sarang white itu turun naik karena ini tadi dia belum bisa memenuhi jadi orang permainan-permainan seperti itu permainan dari pasaran selama itu akhirnya turun naik karena dia belum bisa memenuhi kepermintakan seperti itu ya itulah dia hukum dagang kan seperti itu ya teman-teman ya saya kira cukup ya sudah tidak ada pertanyaan masuk semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan dan kebaikan buat teman-teman semua saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini berbeda atau menjadi sesuatu yang menghalangi lah ya dari apa yang sudah disampaikan atau dipromokan dan teman-teman ya tapi bagaimanapun saya menyampaikan apa yang saya fahami dan apa yang saya pelajari dari analisa dan pengalaman-pengalaman saya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi kebaikan buat teman-teman semua dan jika teman-teman ingin terus mengikuti channel ini dan dukung channel ini silahkan di subscribe tapi jika tidak ingin subscribe juga tidak apa yang penting tonton semua video-video dari suatu channel oke teman-teman salam sukses produktif saya Teddy Archie salam sukses buat semua selamat menikmati